Pemirsaan setiap tahun Pantai Kuta menjadi langganan sampah kiriman di musim hujan. Kondisi tersebut diharapkan tidak mengurangi kunjungan wisatawan datang ke Bali, khusus Pantai Kuta dan Kuta tetap menjadi pilihan wisatawan. Setiap musim angin barat, Pantai Kuta selalu menjadi langganan banjir sampah plastik dan batang kayu. Sampah kiriman diperkirakan berasal dari sungai-sungai yang ada di wilayah Badung. Setiap hari pemerintah bersama masyarakat LSM dan relawan berjibaku membersihkan sampah yang mencemari bibir Pantai Kuta. Empat alat berat telah diterjunkan untuk membersihkan sampah dan batang kayu. Kini hanya menyisakan botol plastik bekas kemasan air minum. Salah seorang pedagang yang biasa berjualan di Pantai Kuta mengatakan tahun ini sampah kiriman didominasi sampah plastik yang menduga adanya kudang pemulung di sabu banjir menuju ke laut. Belakangan ini terjadi hujan deras di wilayah Badung dan Denpasar. Anggota Satgas Desa Adat Kuta, Nengah Duarse, mengatakan sampah kiriman datang setiap tahun bersamaan dengan datangnya musim hujan yang dibawa angin dari arah barat. Sejadinya kiriman sampah sudah terjadi sebelum tahun baru, setiap hari secara perlahan. Pihak Desa Adat Kuta bersama pedagang setiap hari sudah membersihkan, namun sampah kiriman terus mengalir. Pihak Desa Adat Kuta bersama pedagang setiap hari ini. Untuk sampah pantai ini memang hari ini banyak sekali sampah kiriman, terutama plastik. Ini mungkin akibat buaca juga, buaca dari bangin barat ke timur. Ini sampah datang sudah kiriman tahun sekali, tapi atensi dari pengelola pantai, dari desa Adat Kuta sudah menerjunkan semua pedagang untuk melakukan Kota Royong juga melibatkan pemerintahan, yaitu pihak di Alka, sekotor-sekotor yang ada di Bali, di Suri Kuta, untuk membantu membersihkannya. Setiap hari ini ke sisi nambungan untuk melakukan Kota Royong. Walaupun setiap tahun menjadi langganan kiriman sampah, kondisi tersebut diharapkan tidak mengurangi usaha Tawanda datang ke Bali, dan pantai kuda tetap menjadi pilihan di hati.